Intro Dulu Tato identik dengan penjahat dan preman Sekarang sih Tato sudah menjadi bagian dari karya seni Kita tanya lagi ah Tato tertua di dunia itu berasal dari mana ya? Tato tertua mungkin di Borobudur kali? Dayak Yakin Nekok tertua Di Mesir kali ya? Yakin di Mesir Berapa ya kali? Kalimantan Kalimantan Kalau nggak Kalimantan Papua yang nggak yakin Dari pada kelamaan main tebak-tebakan, langsung kita kasih jawabannya deh Di Mentawai Dia baru diketemukannya pada tahun 1500 sebelum masehi Yang tadinya kita perkirakan nggak adalah di Mesir Ternyata Mesir itu hanya 1300 sebelum masehi Tuh, baru tahu kan? Tato tertua ya dari negara kita sendiri Tepatnya dari kepulauan Mentawai yang ada di Provinsi Sumatera Barat Orang Mentawai biasa menyebut Tato dengan sebutan Titi Titi adalah salah satu bagian dari ekspresi seni dan perlambang status orang dari suku Mentawai Pembuat Tato disebut Sipat Titi Untuk membuat Tato, masyarakat Mentawai memakai jarum yang terbuat dari tulang hewan atau kayu kurai yang diruncingkan Bentuk motif utama Tato Mentawai adalah garis-garis yang tercipta dari jarum yang diketok-ketokan ke kulit Sayangnya, modernitas membuat kebiasaan Tato di Mentawai mulai berkurang Sejak tahun 2000-an, Tato mulai merambah dunia fashion Artis dan foto model mulai memunculkan Tato yang mereka miliki Ada yang pernah dengar tentang body painting? Ini adalah salah satu seni lukis tubuh, beda dengan Tato yang permanen Body painting hanya bersifat sementara Bahan yang dipakai untuk melukis biasanya cat lukis yang mudah dihapus Ataupun bahan henna yang biasa dipakai untuk Tato temporer Body painting sudah ada sejak lama tuh Hanya saja fungsinya bukan untuk seni seperti sekarang Masyarakat dulu ada yang mencari mukanya untuk memudahkan mereka berburu Atau membuat penyamaran saat berperang